Ada pelaku penyebar hoax, jadi sebenarnya tidak hanya yang membuat hoax itu ditangkap ataupun terancam pidana, tetapi juga penyebar ini juga terancam pidana. Dan main-main jadinya ya. Nah, mungkin sebelum kita bahas ini juga, tadi mungkin sedikit Bang Nando soal yang tadi, bahwa banyak orang yang proteskan ketika mereka tidak bisa menggunakan media sosial yang mungkin selama ini menjadi tempat mereka untuk bekerja seperti itu. Ya, kami menyadari itu. Makanya Menkombol Hukam dan Menkombol Hukam menyampaikan ini sangat bersifat temporal, sementara. Jadi bukan waktu yang sangat lama, tapi lihat situasi bangsa kita. Dan sore hari ini akan ada rapat evaluasi pimpinan kita, Menkombol Hukam dan seluruh terkait, pejabat terkait untuk mengevaluasi apakah sudah cukup, sudah waktunya akan kita buka, kita akan buka dalam waktu segera. Temporal jadi mengalah sebentar. Mengalah sebentar gitu ya. Kalau Pak Riki, eh Pak Ardi gimana? Pak Ardi gimana terkait dengan hal ini? Apakah kemudian ini bisa menjadi cahatan pemerintah bahwa ini bisa di aplikasikan kembali suatu saat begitu? Jadi gini ya, pertama harus difahami ya. Di dunia ini, ya kayak di internet ini, sebetulnya semuanya itu nggak ada yang bebas. Ya, artinya ada konsekuensi. Konsekuensi. Perbuatan kita itu selalu ada tanggung jawab. Nah, kebetulan internet ini kan selama ini kita bilang, wah gratis, gratis. Sebenarnya nggak gratis. Karena mereka masuk ke Indonesia ini kan juga harus ngikuti peraturan hukum yang ada. Dimana dia memberikan pelayanan, dia harus ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Nah, itu pertama ya. Kedua juga, ini juga yang dilakukan pemerintah ini bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Ini sama aja, kita kayak mati listrik lah. Mati listrik, kebetulan gardunya meledak gitu ya. Gardunya meledak, ya PLN perlu mungkin ini kita nggak tahu kapan ya, nunggu gardu baru. Ya, itu aja. Artinya ini sesuatu yang sementara. Dan masyarakat juga, saya sendiri juga terus terganggu. Tapi ya, dulu juga nggak ada kayak gini, kita bisa hidup kok. Dulu nggak ada, nggak ada hal, kita bisa hidup. Artinya kalau misalnya ada teman-teman, tadi pagi juga ada teman-teman UKM ya. Ini, lu ke saya, Pak, ini gimana? Kita nggak bisa, ini foto, apa, gamis, terus hijab. Gini deh, kan udah punya data-data pelanggan, ininya pakai cara lain. Kan masih ada platform yang lain yang bisa dipergunakan. Oke. Tapi intinya, mungkin bisa dilihat tadi bahwa ini tuh tidak percuma loh, mungkin mengalahnya kita dalam beberapa hari terakhir. Buktinya tadi dari polisi juga sudah ada yang ditangkapkan. Memang hoax itu, kalau kata Bang Rando, nyata adanya. Nyata adanya. Ini memang benar-benar ada. Dan efeknya sangatlah buruk. Masif buruk gitu loh. Dan merusak. Dan merusak. Oke, terima kasih Pak Rando dan juga Pak Ardi atas waktu dan juga kesempatan untuk berbagi. Nah, jadi nggak usah marah-marah, karena ini masih akan di-tidakkan selamanya. Soalnya ini di-evaluasi. Masih akan di-evaluasi. Dan sampai di sini, Pemirsa, jumpa kita dalam lunch talk kali ini. Saya Ami Ardini. Saya Teza Arlitya. Selamat siang. Sampai jumpa.